disini tuh banyak buayanya tapi buaya seluman guys ya halo guys hari ini kita akan pergi vlog di permandian moto nunuk permandian yang angker permandian yang banyak musisnya oke ikuti kisiran kami ya guys ya halo guys kita sudah sampai di permandian moto nunuk ini dimana permandian ini salah satu yang terangker juga ya di kapotin muna inilah permandian moto nunuk dimana permandian ini permandian yang sangat angker ya guys ya sangat angker jadi disini tidak boleh orang berbahasa kasar dan disini juga guys itu sudah banyak ini memakan korban jiwa apabila yang berbahasa kotor itu atau jeruk itu mereka lompat di dalam air itu akan menghilang guys akan menghilang dan muncul di permukaan ketika sudah jadi maya ya terus ada juga bulan bulan 12 kalau tidak salah atau bulan 11 2021 ada orang terbahasa dari bahasa dari selebih usia kan belum lama kemudian sudah meninggal guys jadi disini itu lantaran angkanya seperti itu guys ya sudah banyak memakan korban jiwa karena dengan perkataan yang tadi itu selalu berucap bicara kotor dan disini guys itu mereka mengakini masih ada makhluk-makhluk atau siluman yang bersarang disini guys ya ada buaya putih lah ada sembar disini buaya buaya siluman jadi air yang tidur itu tidak melambangkan kedamaian dan melambangkan kengirian yang buruk biasa disana namanya koko ya guys ya koko disana bagian kantar rumah menuju kantar rumah dan di bagian sana tamat akaginta disitu udah jaman dulu kali itu sudah terjadi orang hilang ya disitu sama lumpur hidup gitu ya disitu sama lumpur hidup dulu orang dua kesana dengan hal-hal mistis oke sedian dulu vlog hari tempat permandian yang angker guys ya selamat menikmati selamat menikmati